Berada di kawasan pelabuhan Kota Samarinda atau tempatnya berada di samping Polsek KP3 Kota Samarinda, Tegunas. Nah saat ini kita sedang di lokasi penemuan ada jasad dari. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat sore Tribuners, selamat saat ini sedang berada di kawasan pelabuhan Kota Samarinda atau tempatnya berada di samping Polsek KP3 Kota Samarinda, Tegunas. Nah saat ini kita sedang di lokasi penemuan ada jasad bayi. Kita di jasad bayi ya, didapatkan oleh seorang pemancing yang sedang memancing di kawasan ini Tribuners ya. Siapa yang pertama dapet ini pak? Oh gak tau, oke. Sudah bayi ya, bukan dari jasad bayi. Bang, bayi atau jasad janin? Sudah janin. Oh masih jasad bayi? Sudah bayi lho, sudah lengkap. Sudah anu kalau mulai bungkap? Sudah lengkap, ada tangan, ada kepala, ada kaki, ada semua. Dibungkus pakai anu ya? Sarung. Sarung, bungkus sarung baru kresik. Didapatnya di sini juga? Dibuang kaya tetap timbul, udah bisa enggak. Oh didapatnya di air? Di air sih. Sama pemancing ya? Enggak. Orang biasa mengumpulkan plastik-plastik, botol-botol. Dia curiga ada aroma yang amis-amis. Dibukalah ternyata ada tangan juga. Itu Tribuners. Tribuners informasinya jasad ini didapatnya di air saat ada seorang masyarakat setempat yang sedang mencari barang-barang bekas gitu dan dia mencium bau aroma tidak sedap di air dan saat didekati dibuka ternyata ada tangan. Ya, keluar aja Pak. Rewap. KP3 sampai KP3 itu? Saat dibuka ternyata fix by Tribuners. Itu bungkusannya ya. Dia dibungkus pakai sarung warna biru. Terus dengan plastik merah juga. Jadi dia mengapung sendiri gitu Tribuners ya. Di KP3, sampai KP3 lho? Kan ada pintu masuk? Kita belum tahu apakah baru dilahirkan atau bagaimana Tribuners ya. Dan romanya udah nggak enak banget. Jadi sepertinya sudah beberapa hari gitu Tribuners karena dia diterbungkus plastik. Jadi dia mengapung sendiri gitu Tribuners. Dan kan aromanya udah nggak sedap banget. Jadi pencari botol itu mengangkat dan saat memeriksa benar. Ternyata di dalamnya ada bayi yang pasti sudah tidak bernyawa Tribuners ya. Kita belum tahu apakah berjenis kelamin perempuan atau laki-laki Tribuners. Siapapun yang berbuat ya. Kali Anda sangat tega gitu ya. Kita saat ini jejaran POSEK KP3 Samarinda sudah dilokasi bersama dengan relawan-relawan kota Samarinda. Namun saat ini kita masih menunggu kedatangan dari uniti nafis Satreskrim kota Samarinda Tribuners ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.